Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Lase Channel dan untuk pembahasan saya kali ini adalah tentang pergaulan dan masih di bagian atau part ketujuh daripada misteri kehidupan. Banyak pemuda-pemudi yang salah melangkah karena masalah pergaulan dan tidak sedikit yang memiliki pergaulan yang tidak baik. Dalam tanda kutip bisa dikatakan bahwa hancur. Hidupnya bukan membaik tetapi makin hari makin buruk. Jadi buat kita teman-teman dimanapun berada, saya mau sampaikan bahwa anak rantau itu tidak jauh daripada pergaulan. Karena saya sudah alami sendiri, saya sudah rasakan sendiri. Jadi ada pergaulan yang membawa ke jalan yang baik dan benar. dan ada juga bergaulan yang membawa ke jalan kehancuran. Kenapa saya mau katakan demikian? Karena ada begitu banyak orang-orang pemuda-pemudi yang memiliki hubungan atau bergaulan yang tidak baik. Sehingga jatuh ke hal-hal yang buruk dan bahkan bisa menggunakan obat-obat terlarang. Itu kenapa jatuh seperti itu teman-teman? Ya karena dia sudah masuk di dalam pergaulan yang salah. Jadi Firman Tuhan juga mengatakan bahwa pergaulan yang buruk jika kita bergaul kepada yang jahat maka kita akan jahat. Kalau kita bergaul kepada yang orang yang baik maka kita juga menjadi orang yang baik. Begitu. Jadi kita wajib mengerti dan tahu bahwa jika kita memilih pergaulan jangan salah memilih pergaulan. Karena pergaulan yang salah dapat menghacurkan masa-masa yang akan datang di dalam hidup kita. Nah singkat cerita teman-teman. ada seseorang teman saya dia memiliki pola hidup yang bisa digatakan wah kalau di depan umum hidupnya itu macam orang beriman saja. Tidak ada celah. tidak ada kalau diibaratkan kain-kain putih tidak ada noda hitam. Jadi setelah kita telusuri kehidupannya bagaimana? Rupa-rupanya hidupnya sangat hancur sekali. Hidupnya sangat jauh dengan apa yang dilakukannya di depan umum. Jadi bisa saja kita mengatakan bahwa anak ini jadi apa sih? Anak ini dari mana sih? Kalau di gereja dia memuji Tuhan bernyanyi melompat ke sana kemari ya tapi pergaulannya tahu bergaul dengan anak-anak geng motor dan dia juga jadi ikut-ikut jemping juga jadi yang mengukur hidup dia kita adalah bukan ketika kita tampil tapi yang mengukur hidup kita adalah ketika kita hidup sehari-hari bagaimana pola hidup kita bagaimana keadaan kita sehari-hari karena saya sudah tahu jadi aduh susah lah karena pertama saya kira dia adalah orang yang sudah berubah begitu makanya teman-teman dimanapun berada carilah temanmu bergaulah dengan orang yang memang benar-benar sudah berubah karakternya sudah berubah cara pola fikirnya sudah berubah cara menghadapi masalah jadi teman-teman ya saya pesankan buat kita kiranya kita senantiasa bergaul dengan orang yang takut Tuhan itulah salah satunya ya karena kalau kita bergaul dengan orang yang tidak takut dengan Tuhan orang yang sudah rusak nah itu bahaya jadi harapan dan keinginan saya semoga kita yang mendengarkan video ini kiranya kita terus bergaul dengan orang yang bijaksana orang yang dekat dengan Tuhan orang yang cinta dengan Tuhan karena ketika dia cinta dengan Tuhan maka dia akan membawa anda ke sana dan anda juga ikut cinta dengan Tuhan jadi jangan ragu jangan pusing untuk memilih teman yang baik mereka adalah orang-orang yang cinta dengan Tuhan carilah mereka bertemanan dengan mereka terima kasih saya sapa kita dengan kasih Kristus Shalom dan jangan lupa juga buat teman-teman dukung terus channel ini dengan cara subscribe tonton like komen dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain biar mereka juga tidak salah memilih pertemanan terima kasih Tuhan Tuhan Sampai jumpa